Intro BTS menjadi grup pertama dan satu-satunya di abad ke-21 yang memperpanjang debut nomor 1 mereka di Billboard untuk minggu kedua. Kemenangan ini membuat penggemar melihat ke masa depan sambil melakukan perjalanan ke masa lalu. Ketika Dynamite memulai debutnya di nomor 1 di tanggal lagu Hot 100 Billboard, BTS menjadi orang pertama dan satu-satunya artis Korea yang mencapai ini. Di minggu kedua, Dynamite mengumpulkan 16 juta pendengar radio, 4,4 juta lebih banyak dari minggu pertama yaitu 11,6 juta. Untuk merayakannya, BTS memposting video tentang diri mereka sendiri yang meneriakan kegembiraan mereka dan kata-kata mereka jalani sejak debut, kerja tim membuat impian berhasil. BTS telah mentweet verasa ini 7 kali dalam 7 tahun dan setiap tweet menendai tonggak sejarah mereka. Terakhir kali BTS mentweet, kerja tim membuat impian berhasil adalah pada November 2019 setelah memenangkan semua 8 penghargaan yang mereka nominasikan di Milan Music Award. Mereka menjadi artis pertama yang meraih The Sang All Kill. Pada Mei 2018, RM mentweet, kerja tim membuat impian berhasil setelah BTS memenangkan artis sosial top di Billboard Music Award untuk tahun kedua berturut-turut. Ini juga pertama kalinya BTS tampil di panggung Billboard dengan fake love. Kerja tim juga membuat impian berhasil pada 24 September 2017 ketika BTS menjadi artis Korea pertama yang masuk ke top 10 di chart Billboard 200. Love Yourself debutnya di nomor 7. Pada 19 November 2016, BTS mentweet slogan mereka dua kali untuk memperingati salah satu pencapaian paling signifikan dan emosional mereka. Setelah tiga tahun berlumuran darah, keringat, dan air mata, BTS akhirnya memenangkan daya sang pertama mereka di MMA. Pertama kali BTS mentweet, kerja tim membuat impian berhasil adalah pada 19 Maret 2013 ketika mereka masih menjadi trainee. Saat itu, mereka tidak tahu bahwa mereka akan memulai perjalanan yang luar biasa ketika mereka debut tiga bulan kemudian. Tweet sederhana ini membuktikan bahwa BTS memiliki kepercayaan pada diri mereka sendiri jauh sebelum impian mereka menjadi kenyataan. Mengapa? Karena BTS mengungkap bagaimana mereka menjadi bagian dan bagaimana kerja tim memainkan peran penting. Untuk volume kedepan majalah BTS Japan Fan Club, para anggota membahas berbagai topik berbeda dari keinginan Jungkook untuk tampil bersama selamanya, menciptakan pulau imajiner untuk Arnie, rutinitas harian, dan banyak lagi. Pada bagian wawancara khusus semua anggota, para anggota mengungkapkan ketika mereka merasa bahwa grup itu istimewa. Suga merasa bahwa mereka selalu dapat mempercayai satu sama lain dalam hal rekaman album atau membuat video musik. Saya dapat mempercayai dan menyerahkan segalanya ke tangan para anggota dalam hal rekaman album atau pembuatan video musik. Saya percaya mereka bisa melakukan dengan baik dan hasilnya selalu bagus juga. Kami mampu menyambahkan kedudukan dengan sempurna terlepas dari siapa yang ada di depan dan siapa yang ada di belakang saya. Anehnya, menurut saya inilah yang disebut kelompok kami sebagai kerjatin. J-Hope yang sebelumnya mengungkapkan pemikiran tentang pembagian-pembagian menambahkan, Peran setiap orang sudah diterapkan sehingga semua orang tahu betul apa yang harus mereka lakukan. Dalam hal distribusi sebagian, Jungkook menyatakan, untuk distribusi sebagian, bagian itu secara alami jatuh ke tangan yang paling cocok dengannya. Jin setuju bahwa karena setiap anggota memiliki gayanya sendiri-sendiri, wajar saja jika orang paling cocok untuk mengambil bagian tersebut. Semua anggota kami memiliki suara yang berbeda, jadi bergantung pada gaya lagunya, itu pergi ke orang yang paling cocok dengan getarannya. Jika seseorang berasa khawatir atau cemas, mereka juga memastikan untuk memberitahukan hal ini kepada anggota lainnya. Jungkook berkomentar. Bahkan, jika kami mengalami sesuatu yang pribadi, kita semua mendiskusikan masalah ini bersama-sama. Begitulah cara kami mengambil keputusan lebih cepat dan menciptakan ikatan yang lebih dalam satu sama lain. Berkali-kali BTS membuktikan bahwa tidak masalah berapa banyak baris yang mereka miliki dalam sebuah lagu. Kerja tim adalah faktor terpenting bagi grup, dan itulah yang membuat mereka terus maju dalam perjalanan bersama ini sebagai BTS. Selain itu, BTS mengungkap rahasia kerja sama kuat mereka. Karena dinamika setiap grup berbeda, BTS berbagi rahasia untuk mempertahankan kerja tim yang kuat. Menanggapi apakah anggota yang lebih tua harus mendisiplinkan yang lebih muda, Jin menyangka perlu melakukannya. Kami cocok satu sama lain dengan sangat baik, yang membantu kami mempertahankan kerja tim yang baik. Dan setiap ada sesuatu, kami selalu berkumpul untuk mendiskusikan pendapat kami untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, jadi kami tidak perlu disiplin, kata Jin. J-Hope setuju dan menunjukkan betapa perhatian mereka satu sama lain, dia menambahkan. Kami menghormati dan peduli satu sama lain, saya pikir itulah cara kita sampai di sini. Sebagai pemimpin, RM memiliki pandangan khusus tentang tim mereka, dia berkata, Saya sering membandingkan kami dengan berada di atas kapal, melihat ke arah yang berbeda. Dia menjelaskan lebih lanjut, Kami bertujuh dibesarkan dan hidup di lingkungan yang berbeda dengan kesukaan yang berbeda, jadi kita tidak bisa sama sepanjang waktu. Perbedaan mereka menjadi kekuatan ketika mereka mengingat bahwa mereka berada di perahu yang sama. Mereka juga menemukan keseimbangan sempurna antara berkumpul dan mundur. RM berkata, Terlalu dekat juga bisa menimbulkan masalah, jadi menjaga jarak yang tepat dari satu sama lain, serta saling percaya dan menghormati adalah rahasia kerja tim kita yang baik. Suga BTS mengungkap apa yang menurutnya menjadi rahasia menjadi tim yang tak terpisahkan. Dalam episode TVN, You Go Is On The Block, Yojah Sook menyebutkan bahwa setiap anggota BTS memiliki kepribadian yang berbeda. Yojah Sook percaya bahwa inilah salah satu alasan mengapa BTS memiliki sinergi yang baik. Sook kemudian dengan jujur berbagi bahwa dia tidak bisa membayangkan pertandingan yang lebih buruk ketika dia pertama kali melihat para anggota. Saat itu, BTS semua tidur di satu kamar dan mereka sering bertengkar, terkadang karena masalah kecil. Namun, seiring berjalannya waktu, ikatan mereka menjadi lebih kuat dan mereka sekarang memandang satu sama lain sebagai saudara. Penyanyi junior sering mendatangi Sook dan bertanya kepadanya bagaimana mereka memiliki ikatan yang begitu erat. Penyanyi junior juga meminta nasihat tentang bagaimana membuat anggota grup lebih dekat. Sook akan memberitahu para junior ini bahwa rahasianya adalah memiliki banyak pertengkaran. Sook percaya bahwa pertengkaran tidak apa-apa selama orang yang berdebat berbaikan sesudahnya. Seringkali ketika orang berdebat, mereka tidak berbaikan yang dapat menyebabkan banyak masalah. Karena itu, BTS memiliki aturan di mana jika mereka bertengkar, mereka harus berbaikan dalam waktu 24 jam. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kayfompers Indonesia. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!